Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama membaca bas malah. Kita mulai ke ekonomi bisnis kelas 10, yaitu dengan KD 3.4, memahami hukum permintaan, penawaran konsep elasitas, dan harga keseimbangan. Jadi, kita materi yang baru adalah kurpa keseimbangan. Keseimbangan harga dan elasitas. Keseimbangan harga terjadi ketika pembeli dan menjual melakukan proses tawar-menawar. Selanjutnya, penjual bersedia melepaskan harga barang yang dikehendaki. Pembeli dan pembeli bersedia membayar sejumlah harga yang telah disepakati tersebut. Jadi, kalau si penjual menawarkan harga sekian, kemudian konsumen menawar, kalau terjadi kesepakatan, barulah harga keseimbangan. Nah, di sini terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan. Harga pasar atau ekaburudium, pris adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara producen, penawaran, dan konsumen permintaan. Di sini pada kamu lihat, sebelah kanannya ini adalah proses tawar-penawar dari sebuah pasar. Kalau si produsen melepaskan harga yang diinginkan oleh si pembeli, barulah si pembeli membayar barang tersebut, kemudian membawa pulang barang yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat contoh kurupa keseimbangan. Nah, yang kemarin kamu membuat kurupa penawaran dan kurupa permintaan. Satu-satu. Nah, untuk kurupa keseimbangan, dua kurupa dijadikan satu. Satu kurupa ini ada dua kurupa. Nah, di sini yang terletak tengah-tengah, ini adalah keseimbangannya. Nah, titiknya. Nah, kamu di sini kebanyakan kemarin salah tidak membuat nama. Yaitu A, B, C-nya. Tidak ada. Kemudian, permintaannya itu harganya kenapa ada di sebelah kanan. Nah, itu salah. Semua harga itu harus ada di sebelah kiri. Kemudian, point titik atau permintaan atau penawaran ini ada di bawah. Kemudian juga, ini harus berurutan. Mulai yang terkecil dari yang terbesar. Begitu juga dengan harga. Nah, jadi jangan sampai salah. Di sini, pada kurupa keseimbangan, ini ada dua. Ini ada dua nih. Yang harganya sama. Coba dilihat. Yang sama yang mana? Di angka berapa yang sama yang ada dua? Ayo, coba dijawab. Ada di 40, 42. Nah, kamu jangan menulis 40 dua kali. 40-nya tetap satu. Jadi, yang terkecil dari 30. Di sini nih. Di quantity atau queen. Atau key. Permintaan atau penawaran. Penawaran. 30, kemudian 40, 50, 60, kemudian 70. Jadi, jangan dibolak-balik. Kemarin banyak yang salah di sini. Sampai situ ada yang mau ditanyakan enggak? Ada enggak yang merasa salah? Banyak ya? Ya, jadi jangan nanti untuk membuat kurupa keseimbangan. Nanti jangan salah lagi ya. Awas. 40-nya hanya ditulis satu kali. Mulai dari yang 30. Ya, jadi nanti supaya terjadi perpotongan. Di tengah ini. Jelas semuanya? Ayo dijawab. Pinter, sayangku, cintaku. Mana suaranya ya? Enggak ada suaranya nih. Jelas enggak? Sampai sini? Jelas. Jelas. Bisa ya bikinnya ya? Oke. Lanjut setelah selesai. Di kurupa keseimbangan. Karena enggak ada yang nanya. Berarti kan kamu udah jelas. Ibu juga udah menjelaskan. Awas. Ini harganya. Kemudian kasih namanya. Kemudian ada perpotongannya. Nulisnya satu kali 40-nya. Nanti yang kedua. Kalau ada dua, salah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Adalah elasitas permintaan dan penawaran. Jadi sejauh mana pengertian dari elasitas merupakan sejauh mana kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan harga. Nah ini macam-macam dari elasitas. Jika ED lebih besar dari satu, itu namanya elasitas. Kemudian kalau ED lebih kecil dari satu, namanya permintaan inelastis. Kemudian jika ED sama dengan satu, adalah elastis. Kemudian kalau ED sama dengan gambar seperti ini adalah tidak terhingga. Kemudian jika sempurna, ED sama dengan nol. Nah kalau penawaran sama tinggal dibalik. Kalau permintaan ED, kalau penawaran adalah ES. Jadi sama, tinggal dibalik saja. Kemudian kita lanjut ke soal. Ini kamu harus jeli. Lihat, tolong dibaca. Ada contoh soal di sini. Diketahui harga satu kilogram garam adalah 500 rupiah. Dengan jumlah permintaan sebanyak 100 kilo. Kemudian harga garam naik menjadi 800 kilo. Dengan jumlah yang diminta turun menjadi 80 kilo. Hitunglah koefisien elastisnya dari permintaan. Berarti kalau permintaan, koefisien elastisnya adalah ED. Dengan rumusnya ED sama dengan alpha Q, per Q, kemudian alpha P, per P, sama dengan alpha Q, per alpha P, kali P per Q. Nah, Q-nya apa kira-kira? Jumlah permintaan yang pertama P, harga yang pertama P, harga yang pertama. Sampai di situ. Ngerti semuanya? Kemudian kalau alpha, yang ada alpha Q-nya adalah perubahan jumlah permintaan. Yaitu 80 kilo. Yang AP, perubahan harganya menjadi 800. Ngerti sampai di situ? Ngerti? Oke, lanjut. Ya, ini kita isi. Jadi, yang pertama ini, apa di sini tadi? Yang 80? Alpha Q. Alpha Q adalah perubahan permintaan. Yang 100 adalah key, harga atau permintaan. Permintaan yang pertama. Kemudian 800, ini alpha P. Perubahan harga. Kemudian 500 adalah harga yang pertama. Sama dengan 100 diambil 80, berapa? 20. 100 diambil 80. Berapa? 20 ya. Nah, kemudian 800 diambil 500, berapa? 300 ya? Nah, ini. Jadi, 20 per 300 kali 500 per 100. Ini harga. Nah, di sini, kalau kamu kalikan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut, ini terlalu besar. Kalau bisa diperkecil, boleh kamu lakukan. Ya, di sini. 20 dibagi 20. 1. Ya, kemudian 300 dibagi 20. Berapa? Belas. Ayo hitung. 300 dibagi 20. 15. 200. Nah, kemudian ini kita bagi 100 nih. 500 dibagi 100 berapa? 5. Ya, 100 dibagi 101. Nah, ini hasilnya nih. 1 per 15. Kemudian 5 per 1. Ya, ngerti kan? Ya, jadi tinggal dikali enak ini. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 5 sama dengan 5. 15 kali 5 sama dengan 15. Nah, kemudian 5 dibagi 15. Isinya 0,3333. Kita ambil 1 aja. Yaitu 0,33. Berarti isinya ED lebih kecil dari 1. Makanya ini adalah permintaan inelastis. Seandainya ini tidak bisa dibagi langsung ya. 20 kali berapa atau 300 kali berapa. Silahkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, tapi kalau masih bisa diperkecil, boleh. Kamu perkecil. Ya, ngerti kan sampai di sini? Ini nanti di pas ada soalnya. Berarti nanti kalau pas, kamu siapkan pinsil, kemudian kalkulator, dan kertas. Ya, nah. Di sini baru kamu buat kurva keseimbangan berdasarkan tabel berikut. Ya, berarti 2 kurva dijadikan 1. Ya, ingat. Di sini ada 2 nih. Ya, itu di harga 60. Ya, nah nanti nulisnya apa? Kalau ada 2. Nisa. Yang marah Nisa, apa nih? 1 aja, Bu. 1 apa 2? Ditulisnya 60. 1. 1. 1 apa 2? 1 ya. Ya, 1. Nah, mulainya dari 40, 40 ditulis. Nah, adanya di kiri, jangan di kanan. Ya, kemarin kebanyakan harga kok di kanan. Ya. Ki-nya ada di kiri, di kanan. Nggak ada. Semuanya dari kiri semuanya. Nggak ada yang di kanan. Kemudian, di sini kamu juga membuat latihan elasitas permintaan. Kali ini Ibu minta elasitas penawar, penawaran. berarti nanti isinya bukan ED lagi. E-S. Oke? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ngerti. Tapi nanti ngerti-ngerti. Salah. Ya. Nanti di classroom Ibu hanya melemparkan PDF. Jadi, kalau kamu mau ngisi, harus membaca di sini. Ya. Harus membaca di YouTube. Oke. Semua, kalau sudah mengerti, Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Ya. Terima kasih. atas kehadirannya semuanya. Kelas 1 AK, 1, kelas 10 AK2, kemudian 10 BDP. Ya. Semoga kamu bisa membuat kurupa keseimbangan dan koefisian elasitas penawarannya. Ya. Kita akhiri dengan membaca ham dalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi